Ario Kiswinar kembali menyambangi resmopoldamitrujaya untuk menindaklanjuti laporannya terhadap Mario Teguh. Meski belum mendapatkan hasil yang signifikan, namun proses penyidikan pihak kepolisian yang sampai melibatkan tiga ahli bahasa untuk meneliti adanya unsur fitnah dan pencemaran nama baik dalam video wawancara bersama Mario Teguh beberapa waktu lalu, agaknya cukup membuat Ario puas dengan perkembangan kasusnya. Tadi kita sudah konsultasi dengan Kanit ya, Pak Dedy. kemudian mendapatkan semua penjelasan tentang perkembangan penyidikan. Jadi penyidik sudah memeriksa tiga ahli bahasa. Satu dari UNJ, satu dari Universitas Indonesia, terus satu lagi dari Pusat Penelitian Bahasa Departemen Pendidikan. Pusat Penelitian Bahasa. Sudah kepada UI dan Departemen, sudah diserahkan video, ya, videonya. Terus kemudian dari pihak mereka ingin mentranskrip sendiri. Jadi setelah itu mereka melakukan penelitian. Jadi sudah, sudah cukup lama waktunya, tinggal mereka datang ke sini untuk di BAP dan memberikan hasil analisa mereka sebagai ahli, ahli bahasa. Jadi nanti secepatnya setelah ahli bahasa itu sudah di BAP di sini dan sudah menyerahkan hasil penelitiannya sebagai ahli, nanti kemudian digelar. Di situ baru ditetapkan, naik ke tingkat penyidikan, dan tersangka, penetapan tersangka. Dalam kesempatan tersebut, pengacara sekaligus paman dari Ariyani ini pun membeberkan siapa dan apa keterlibatan Mr. X dalam kemelut rumah tangga Ariyani dengan motivator ternama tersebut. Banyak saksi sudah diperiksa, termasuk Mr. X juga sudah diperiksa. Saya ini kan omnya Ibu Ariyani. Iya kan? Pada waktu Mario Tugu ingin menceraikan Ibu Ariyani, Ibu Ariyani datang, genongkis. Datang ke rumah saya. Iya kan? Datang ke rumah saya, Mr. X itu panggil si Mariono, sis Mariono Tugu. Yaitu Mario Tugu. Sis, sini dulu kamu datang ke sini. Ini Ariyani sama Aryo ada di sini. Datanglah, ditanya sama Mr. X. Iya kan? Ini Ibu Ariyani, kamu katanya mau kawin lagi ya? Nah ini terus bagaimana ini? Wah iya memang saya mau kawin lagi. Terus ditanya sama Ibu Ariyani, Ar, gimana? Kamu mau di Madu? Enggak mau, saya enggak mau di Madu. Kalau dia mau kawin lagi sama Lina, saya harus diceraikan. Itu. Nah terus Mr. X bilang, kalau begitu kamu jatuhin talak dong. Jatuhin talak. Jatuhin talak, tapi dia enggak gugat cerai ke pengadilan agama. Tunggu sebulan, dua bulan, tiga bulan. Ibu Ariyani kan enggak sabar dong. Ibu Ariyani langsung gugat ke pengadilan agama Jakarta Timur. Jadi perceraian itu akibat adanya gugatan dari Ariyani. Karena dia jatuhkan talak, tapi dia tidak menggugat cerai. Jadi Mr. X itu adalah eangnya sih di seminar. Bukan siapa-siapa. Terima kasih.